The Jungle Mungkin awalnya perintasi pada peningkatan mutu Maka lahirlah kebijakan tentang, oh ini penambahan waktu nih Kalau prinsip penyederhanaan tadi dihubungkan dengan Full Day School, ini kontradiktif ini Dari pagi sampai sore harus Belajar terus ada di sekolah Mutu belajar itu bukan ditentukan oleh lamanya belajar Bukan ditentukan oleh sering tidaknya disampaikan Tapi efektivitas pembelajaran Sekarang ini pendidikan agama sudah berubah menjadi pengajaran ilmu pengetahuan tentang agama Cara wudhu bagus Pak Daradi Cara sholatnya bagus Tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat Tapi cara menghadapi uang yang bukan miliknya di atas meja Tidak tahu dia Tidak tahu ya Karena yang dididik itu ini Bagian kecil dari intellectual question Artinya enggak Imannya tidak terbangun dengan baik Hanya pengetahuan tentang keimanan yang ada Saya kritisi pandangan dari Bloom Yang mensejajarkan antara kekuatan manusia Kognitif, alfektif, psikomotor Ini sejajarkan ini Saya di Islam itu enggak Islam itu kekuatan intinya ada di logika Hati, iman Ketika hati sakit Itu pasadat Pasadat jasa dukulu Ketika yang segumpal darah ini Al-Mudgaw ini sakit Sakit jasa dukulu Jasa itu tangan, kaki, mata, telinga Dia pinter sih pinter Tenaga kuat Enggak bisa Membuat satu coretan pun Atau membuka-buka halaman pertama Enggak bisa Kalau tidak diperintah oleh majikannya Biar tenaganya kuat Dan keras Enggak bisa ke masjid Bukan tidak kuat Tidak diperintah oleh majikannya Nah siapa majikannya? Di antaranya hati Weda solahat Solah jasa dukulu Yang kedua Iman Ketika yajib Wah hebat ini berlaku ini Ketika yankus Itu dro Nah tiga kekuatan inilah Yang akan menggerakkan indera Jadi indera ini Alat untuk menggerakkan jiwa ini Logika, iman, hati Karena itu dalam Islam ini Bukan disejajarkan kayak Bloom Tidak Bangun dulu kualitas jiwanya Pemikirannya Pemikirannya Imannya Kalau yang tiganya sudah aman Kemanapun pergi Anak itu Tidak usah khawatir orang itu Mau ke tempat pelacuran Mau sistem Korupsinya Luar biasa Tidak usah khawatir Tapi ketika menggunakan konsep Bloom Dimana Psikomotor Kognitif Disjajarkan Tidak ada yang menjadi Yang menjadi Panglimanya Karena itu Bisa dilihat banyak Saya kritisi itu teori dari Tendai Ada tiga hukum belajar Satu diantaranya Law of exercise Makin banyak anak dilatih Makin pintar Nyatanya kan enggak Karena yang dilatihnya apa Keterampilan Pengetahuan Kecerdasan Sedangkan hatinya Yang kata Nabi itu Kalau sakit Nah diobati Karena itu Belajarlah pada petani Petani itu Tidak memberi pupuk Pada tanaman yang Kena hama Dia beri pupuk Pada tanaman yang sehat Tanaman yang kena hama Dia beri pestisida Iya Ini guru dosen Ketika melihat Ada mahasiswa yang sakit Tidak percaya diri Semangatnya kurang Tanggung jawab Di sebelahnya kurang Dia beri pupuk Semua matilah Itu Over malah Jadi ya Akhirnya mati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati